Saudara tanggal 27 Desember diperingati sebagai hari jadi Provinsi Papua. Pada rangkaian peringatan hari ulang tahun ini, Gubernur Papua Lukas NMB meresmikan kantor Gubernur Papua. Selain kantor Gubernur, Gubernur Lukas NMB juga turut meresmikan 14 bangunan lainnya. Di antaranya Gedung Majelis Rakyat Papua, Kantor KPU, Bangsal Berdaerah Sudai Paniyai, kemudian Pelabuhan Kepi di Kabupaten Mapi, dan juga 5 gedung lainnya. Peresmian secara simbolis oleh Gubernur Papua Lukas NMB ini diampingi juga oleh sejumlah tokoh otonomi khusus Papua. Mencintai dan membangun rakyat Papua yang luar biasa. Dan pada hari ini, buah dari perjalanan panjang itu, di tangan Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB, dan almon Bapak Clemens Tinal, kita bisa merealisasikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan. Gedung ini dibangun fungsinya untuk melayani masyarakat. Jadi ini jadi rumah rakyat Papua. Jadi siapapun yang berurusan, yang ada kepentingan dengan pemerintah, silakan datang berurusan di sini. ASN dibawa ke pemimpinan Bapak Gubernur, kita tetap terus semangat dan melayani di kantor-kantor yang telah dibangun. Perlu adanya sekuriti atau pengamanan building di dalam gedung ini. Oleh sebab itu, semua standar pengamanan akan diatur sesuai dengan mekanisme yang ada. Terima kasih telah menonton!